Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Ibu Widya Paramita SEMPA Setelah kodosen penguji sidang praktik kerja lapangan saya Perkenalkan nama saya Daviza Salsabila Saya dari program studi pendidikan administrasi perkantoran A tahun 2018 Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan Yang diberikan terkait dengan laporan praktik kerja lapangan saya Dengan judul laporan praktik kerja lapangan pada subbagian kepegawaian dan hukum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Pertanyaan yang pertama yaitu menurut pendapat Anda Tata ruang kantor seperti apa yang dianggap efektif? Jika dilihat dari kendala yang saya alami Kendala tersebut terjadi karena letak antar meja karyawan Dengan peralatan dan mesin kantor berjauhan Untuk itu, tata ruang kantor yang efektif menurut saya Adalah tata ruang kantor yang memiliki jarak akses antar meja Dengan peralatan dan mesin kantor yang berdekatan Sehingga saat menelesaikan pekerjaan kantor dapat dilakukan dengan cepat Oleh karenanya, tata ruang kantor yang efektif adalah tata ruang kantor Yang memiliki asas jarak terpendek Asas jarak terpendek menurut Richard Master adalah Perubahan tata ruang kantor pada asas ini Maksudnya adalah menata letak meja-meja dengan jarak antar meja tidak terlalu lebar Sehingga pergerakan antar karyawan dapat jauh lebih cepat Jarak antar meja atau unit yang jauh akan mengakibatkan perlu beberapa langkah Untuk mencapai ke meja lain dibandingkan dengan jarak meja yang tidak terlalu lebar Begitu juga yang disebutkan oleh Deli Yang Ji Dimana tata ruang kantor yang baik adalah tata ruang kantor dengan asas jarak terpendek Asas jarak terpendek adalah asas yang memungkinkan proses penyelesaian suatu pekerjaan menempuh jarak sependek-pendeknya Sedangkan, asas rangkaian kerja adalah penempatan para karyawan dan peralatan kantor menurut rangkaian yang sejalan Dengan urutan-urutan penyelesaian kantor Pertanyaan yang kedua adalah Salah satu tugas Anda adalah menjadi arsiparis Jelaskan proses penyimpanan arsip yang berlaku pada perusahaan tersebut Apakah sistem tersebut sudah efektif atau belum Jelaskan dan berikan solusi yang relevan Sistem kearsipan yang diterapkan pada tempat saya melaksanakan praktik kerja lapangan Tidaklah terlihat secara jelas SOP-nya Selama saya melakukan kegiatan pengarsipan Yang dilakukan oleh saya hanyalah memberikan dokumen arsip kepada pegawai yang bertanggung jawab untuk kemudian disimpan olehnya Akan tetapi jika dilihat kembali pengarsipan yang dilakukan pada sudbagian kepegawaian dan hukum Menggunakan sistem tanggal Menurut saya penggunaan sistem kearsipan tersebut masihlah kurang efektif Karena kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Menaungi Provinsi yang ada di daerah Jakarta juga Kepulauan Seribu Maka disarankan menggunakan sistem kearsipan gabungan antara wilayah dan tanggal Untuk mempermudah menyimpan dan mencari kembali dokumen yang dibutuhkan Pertanyaan yang ketiga yaitu mesin dan peralatan kantor kurang memadai Jelaskan teori tentang mesin dan peralatan kantor yang dianggap efektif atau memadai Menurut Yatimah, mesin dan peralatan kantor yang dikatakan memadai Merupakan penggunaan mesin kantor yang dapat menghemat biaya Menghemat waktu dan tenaga Memudahkan pengendalian dan ketepatan Memudahkan pengawasan Menghasilkan pekerjaan yang lebih baik dan rapi Peterangan yang dimuat dapat lebih banyak Mengurangi rasa pebosan tenaga kerja jika dibandingkan dengan manual Mengurangi kelelahan pegawai dan dapat memuat informasi lebih cepat dan lebih banyak Untuk itu, mesin kantor yang efektif atau memadai adalah mesin kantor yang dapat menghemat biaya Waktu, tenaga, hingga dapat memuat informasi lebih cepat dan lebih banyak Pertanyaan yang keempat yaitu berdasarkan hasil laporan PKL Sebutkan dan jelaskan dua teori perihal ketimpangan antara teori yang dipelajari di kampus dengan kenyataan di lapangan Berdasarkan hasil dari laporan praktik kerja lapangan yang saya lakukan Terdapat beberapa ketimpangan yang terjadi antara teori dengan di dunia nyata Seperti teori yang dikemukakan oleh Sedar Mayanti dan Nursi Suwanto Fungsi tata ruang kantor tidak hanya menempatkan perlengkapan dan peralatan pada suatu kantor Tetapi, tata ruang kantor harus dapat digunakan untuk mengatur dan memudahkan pergerakan alur kerja pegawai dari satu ruangan ke ruangan lain Namun, pada kenyataannya, tata ruang kantor yang ada kurang memperhatikan pergerakan alur kerja pegawai dari satu ruangan ke ruangan lain Sehingga alur yang dibutuhkan oleh karyawan menjadi panjang dan lama Hingga memerlukan waktu yang lebih untuk menyelesaikan suatu pekerjaan Selain itu, terdapat pula ketimpangan teori menurut Tugiem dan Frisiani Di mana, kearsipan adalah kegiatan atau proses pengaturan dan penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem tertentu Sehingga, apabila arsip tersebut diperlukan, dapat ditemukan kembali secara tepat dalam waktu yang singkat Dalam praktiknya, kearsipan yang terdapat pada subbagian kepegawaian dan hukum kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tidaklah sesuai dengan teori tersebut Karena sistem pengarsipan yang ada masih belum membuat dapat menemukan kembali arsip secara tepat dalam waktu yang singkat Sekian jawaban saya atas pertanyaan yang diberikan Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang ketepatan Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb